Yang pemirsa menghadapi pemilihan legislatif pada 9 April mendatang, Mahkamah Konstitusi telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Peradilan. Selain itu, MK juga melakukan perbaikan sistem hukum acara untuk mempermudah peserta dan penyelenggara pemilu bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi saat ini tengah bersiap dalam menghadapi sengketa pemilu legislatif yang kemungkinan terjadi setelah pemilu legislatif. MK juga melantik dua hakim baru sehingga dalam menghadapi sengketa dilek, MK akan memiliki sembilan orang hakim. Menurut Ketua MK Hamdan Zulfa, kedepannya MK mampu menyelesaikan segala sengketa yang akan terjadi baik dari perselisihan surat suara dan manipulasi surat suara hingga perhitungan suara ulang. Kenapa saya harus bersiapkan sedemikian rupa? Pertama, penggunaan saya sekitar pemilu itu waktunya hanya 30 hari. Dengan kemungkinan jumlah perkara yang sangat banyak, yang perkiraan Mahkamah Konstitusi adalah bisa lebih dari 300 perkara. Maka kita harus bersiap penuh agar target penggunaan perkara 30 hari itu bisa diingatkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati